Jangan lupa like, komen, subscribe Jati Mulyo New Oke pemirsa inilah jembatan Gudanggarem yang berpatasan langsung dengan dua kabupaten yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri dan juga ada apa saja disini tentunya juga inilah tempatnya Jangan lupa dukung terus channel kami, Jati Mulyo New, Media, Ketua Nusratumah dan Ketua Sekarang Kedaya Oke kita coba lagi untuk review lebih detail yang ada saja dan seperti apa saja yang ada disini pemirsa Oke pemirsa kita udah berada di sisi atas ini karena jauh disana ini terdapat kebantaran sungai Yang mana sungai ini menghitungkan antara kandangan Dan udah ya kalau ini terus ke atas ini Kalau ujil langsung ke kante contoh menengah Nah itu bisa Situasi yang udah dijembatan berapa lagi Kita Pin deket dan Oto PASAC 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 Sepertinya PASAC 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 Semangat Bermisak Ketika Tentang Yang mana kalau seri hari ini terlihat begitu ini pemisah yang baru kabupatennya diri dan ini menuju ke Kabupaten Malang dari pemisah antara dua kabupaten kita coba lagi untuk lebih kita lagi kita coba lagi untuk mereview sama tempatnya dari sini bisa ini kita sambil ngapi ngapi belakang misal kalau mungkin atau misal semuanya ingin kopi yang ini tersedia juga ini dan surah hari sampai sore di sini kelihatannya juga ada tempat panggung bulan kemudian kalau hari minggu ramai misalnya akan berjalan tiga hari minggu dan sangat indah sekali kita melihat ini sangat lumayan cernih dan lain-lain saya di kalau pandemian tidak tergurus pasti emang-emang pergi bunyi saya ini tersedia beberapa meja dibagi anda yang ingin berkreasi ingin tempatnya banyak keluarga atau teman silahkan batang di sini ini karena berkepasan langsung berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri dan Malang ini pembatasan saya inilah situasi yang ada juga cuaca sangat menurut saya kalau lihat disau disana itu udah berada di Kabupaten Malang ini menurut saya kebanyakan semata hari ini kita coba lagi untuk lebih dekat ya dan disana itu terdapat panggung untuk pembatasan negeran kita lebih bete lagi dan itu nanti terdapat panggung untuk menurut saya jalan disini dan inilah tempatnya kalau pandemian tidak menurut saya sangat lebih sekali dan ini juga menurut saya semuanya sangat indah sekali oke kita sambil menunggu temen-temen ini kita kebetulan coba pesan 20 untuk untuk kita nikmati hidup sama penari ini tanya masih bersama jatuh milioni media pembersihan rumah dan perusahaan budaya ini kalau kita eh di atas menurut saya masih di atas kontennya suasana jatuh yang sangat tidak sekali kalau kita tidak kunjung sini saya teman-teman banget apalagi di sini itu tempatnya cukup nyaman nah ini bermanfaat ini dapat pengguna itu cukup nyaman cukup nyaman sekali nah cukup bersih karena disini juga ada beberapa aliran sungai pemirsa memang sungai sangat jenis sekali oke kita masih disini dan juga pemirsa ini itu mobil itu yang dari arah malang menuju ke arah kediri pemirsa ya di inilah yang dikatakan jembatan pembantas antara diantara kediri dan malang berpapasan langsung diantara dua kabupaten yang memisahkan saya oke pemirsa inilah suasana di kesempatan hari ini bersama media jatuh milioni media pemirsa itu mempunyai budaya pemirsa ini di belakang saya itu yang jadi sana terdapat kebeningan yang sangat tinggal sekali ya si awan yang sangat sempurna tentunya menggugah selera kita untuk berkunjung ke sini pemirsa ya ini pemirsa di kalau kita enggak berkunjung sama lebih sekali untuk tempat-tempat berpaksa selera ini